Dengan begitu banyak kekuatan berkumpul di satu tempat, secara alami ada perselisihan yang tak ada habisnya. Meskipun semua orang datang ke sini untuk alasan yang sama, semua orang datang dengan tergesa-gesa, dan tidak menyangka musuh mereka juga akan berkumpul di sini. Ketika musuh bertemu, mata mereka akan memerah, dan musuh ini juga menjadi pesaing mereka, bagaimana mungkin mereka tidak menimbulkan masalah. Namun, untungnya Venerable Sword Valley terkenal. Tidak peduli siapa yang menyebabkan masalah, mereka tidak akan berani menimbulkan keributan, dan harus melihat ekspresi tuannya. Pada akhirnya harta ini tetap berada di tangan tuannya, kecuali jika mereka tidak menginginkannya lagi. Semakin banyak orang tiba di Venerable Sword Valley, sekte memiliki orang terbanyak, dan pembudidaya nakal hanya menempati seperempat dari orang. Waktu perlahan berlalu, dan persiapan untuk sekte pedang perkasa hampir selesai. Pada saat ini, sekitar arena wacana pedang raksasa sudah padat dengan orang, hampir ke titik di mana tidak ada ruang bagi siapapun untuk berdiri. Bahkan area di samping suyun ditempati oleh orang banyak. Matahari yang terik naik ke langit. Waktunya telah tiba. Dengan demikian, dalam suasana yang menindas ini, majelis wacana pedang pahlawan pertama yang diadakan oleh Lembah Pedang Perkasa menggunakan jubah suci langit jernih sebagai umpan, dimulai. Adegan itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Orang-orang dari berbagai ukuran dari berbagai sekte dan klan telah tiba. Meskipun kekuatan jubah suci langit jernih telah sangat berkurang karena bagian-bagiannya yang tidak lengkap, itu masih merupakan harta langka bagi orang banyak. Pada siang hari, terik matahari dunia pedang sangat menyilaukan dan seluruh daratan diterangi dengan cahaya kemasan. Suyun membuka matanya dan melihat suot di skorse arena. Tuan Lembah-lembah pedang yang mulia, ditemani oleh dua murid, berjalan ke arena wacana pedang. Dia melirik ke tempat kejadian, lalu menoleh dan menganggup ke orang di sampingnya. Murid di sampingnya mengerti dan berteriak. Segera, seseorang bergegas dari bawah, dan orang itu menekan spar di depan kaki Tuan Lembah. Spar jatuh ke tanah dan melepaskan aura spasial yang padat. Aura ini menyebar dari suot di skorse arena dan terbang ke langit. Tidak diketahui kemana itu meluas, seolah-olah itu menarik sesuatu. Sangat cepat, aura spasial ditarik dan menghilang ke dalam spar. Orang itu segera menurunkan spar dan meninggalkan panggung. Banyak orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Semua orang terkejut. Mereka mendongat dan melihat patung emas jatuh dari langit, langsung menabrak pusat suot di skorse arena. Dong! Patung itu jatuh ke tanah dan platform pedang berguncang. Lebih dari 10 ribu pasang mata tertuju pada patung itu. Mereka melihat bahwa patung yang bersinar itu mengenakan baju besi emas yang sangat mengesankan. Bersihkan jubah suci langit. Jantung semua orang berdetak kencang pada saat bersamaan. Jubah suci itu luar biasa dan megah, tetapi tidak kehilangan keagungannya. Permukaannya beriak dengan aura tertinggi, dan itu benar-benar memberi orang perasaan pemujaan yang aneh. Pakaian suci mistis macam apa ini? Itu setipis kain muslin tipis dan dengan ringan menempel di patung. Itu dibangun dari benang emas setipis rambut. Namun, benang emas ini tidak memiliki iklis emas. Sebaliknya, mereka mewarisi kecemerlangan emas yang mempesona. Ada dua susunan di bagian depan dan belakang jubah suci. Satu susunan berbentuk harimau yang melebarkan sayapnya, sedangkan susunan lainnya berbentuk elang bergigi tajam. Itu sangat mengesankan. Namun, yang menarik perhatian orang adalah adanya lekukan yang sangat jelas di bagian dada jubah suci. Alurnya sudah kosong, seolah-olah ada sesuatu yang mirip dengan batu permata di sana. Suyun melihat alurnya, dan hatinya langsung menjadi bersemangat. Dari kelihatannya, sepertinya cocok dengan ukuran batu dewa. Sepertinya tidak ada kesalahan. Batu dewa itu adalah batu di jubah suci langit jernih. Master Lembah menyapu pandangannya ke kerumunan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia sangat puas dengan ekspresi harapan semua orang. Semuanya, ini adalah harta karun lembah, jubah suci langit jernih. Saat suaranya menyebar, lingkungan suat di skorse arena menjadi gempar. Apakah ini jubah suci langit jernih? Itu benar-benar benda suci, harta karun. Bahkan jika aku melihatnya dari jauh, aku masih bisa merasakan betapa luar biasa itu. Jika harta seperti itu ada di tanganku, betapa hebatnya itu. Benda suci seperti itu seharusnya tidak muncul di dunia pedang, kan? Kali ini, duel pedang pahlawan akan menarik. Harta karun ini pasti milikku. Suara naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun dan turun lagi. Swatlord dan Longguang Zhong dari sekte naga dan pedang keduanya berdiri, menatap jubah suci dengan mata membara. Tidak ada orang yang tidak menginginkannya, tidak ada orang yang tidak memperhatikannya. Mendapatkan jubah suci ini setara dengan meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa beberapa kali. Suyun memandangi kerumunan yang gelisah, dan hampir semua wajah orang dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Dapat dikatakan bahwa bahkan Suyun sendiri sangat bersemangat, dan berharap dia bisa segera bergegas ke Swat di Skorse Arena, merebut pakaiannya dan pergi. Sang Swatlord memandang Longguang Zhong dari sekte naga dan pedang, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Master Lembah dan berkata, jubah suci langit jernih adalah artefak suci yang diturunkan oleh Kaisar Langit Jernih. Harta karun seperti itu pasti milik seorang-orang yang berbudiluhur, tapi aku bertanya-tanya kepada siapa Master Lembah berencana untuk memberikannya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Master Lembah terkeke dan berkata, karena tujuan konferensi wacana pedang ini adalah untuk berteman dengan pedang, untuk mendiskusikan dunia dengan pedang, dan siapapun yang memiliki keterampilan pedang yang luar biasa dan niat pedang yang luar biasa akan mendapatkan posisi Master Pedang, maka, siapapun, akan mendapatkan jubah suci langit jernih. Kata-kata ini seperti percikan yang jatuh ke kayu bakar kering, langsung menyulut seluruh Swat di Skorse Arena. Semua orang berteriak keras, tertawa dan mengobrol, semangat juang mereka meledak, darah mereka mendidih, mereka berharap bisa segera bergegas ke Swat di Skorse Arena untuk melaksanakan Swat di Skorse Arena. Longguang Zhong sebenarnya bahkan lebih tidak sabar daripada Swat Soverein, dia langsung membuka mulutnya dan berkata dengan keras, Fali Master, kita sudah mengatakan sebanyak ini, saya pikir akan lebih baik untuk tidak membuang waktu semua orang, katakan saja, ini Swat di Skorse Arena, bagaimana kita mendiskusikan pedang. Itu benar, Fali Master, ayo cepat dan bicarakan aturannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang-orang di bawah mulai berteriak dan berteriak keras. Baiklah, baiklah, baiklah. Semuanya, tenang, tenang. Master Lembah terkekeh dan berkata, aturan arena wacana pedang ini sangat sederhana. Itu akan dilakukan dalam duel. Sebagai Master Pedang, teknik pedangnya pasti luar biasa. Saya pikir semua orang akan setuju dengan metode ini, bukan? Tentu saja aku setuju. Kami tidak keberatan. Beberapa suara segera bergema dari bawah. Master Lembah menganggup dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, lingkaran kickover biru air muncul di sekitar Swat di Skorse Arena. Ki covers ini seperti air terjun, mengelilingi Swat di Skorse Arena. Energi mendalam yang melonjak beriak di dalam penutup Ki, dan ketika energi yang mendalam melayang ke dalam penutup Ki, itu segera diserap sepenuhnya. Semuanya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa datang ke Lembah Pedang Perkasa saya. Lembah Pedang Perkasa saya juga merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Kepala Lembah Pedang Perkasa tidak lambat atau lambat saat dia berkata sambil tersenyum, tidak ada tujuan lain untuk arena wacana pedang pahlawan ini. Itu semua karena Jubah Suci Langit Jernih ini. Semua orang seharusnya sudah mendengar bahwa Lembah Pedang Perkasa saya diserang beberapa hari yang lalu. Sejujurnya, sejak Lembah Pedang Perkasa saya memperoleh Jubah Suci Langit Jernih, saya telah tenggelam dalam pengintipan ini setiap hari dan malam, dan tidak ada satu hari pun saya tidak waspada dan takut. Namun, kali ini, untuk melawan invasi orang yang tidak tahu malu, anak saya bahkan telah kehilangan nyawanya, saya sangat berduka, dan tidak memiliki banyak kengganan terhadap Saint Robe ini, tetapi orang-orang bersalah, pakaian tidak bersalah, lagi pula, ini adalah harta yang diwariskan oleh Clear Sky Grid Emperor, bahkan jika saya tidak membutuhkannya, masih ada banyak pahlawan yang membutuhkannya, oleh karena itu, saya dengan berani mengatur arena wacana pedang pahlawan ini. Aturan pedang didasarkan pada aturan duel dunia pedang. Jika satu pihak mati, pihak lain menang, dan melanjutkan keputaran tantangan berikutnya. Ketika semua orang yakin dan tidak ada yang berani bertarung, Jubah Suci akan menjadi miliknya. Master Lembah berteriak, lalu mundur beberapa langkah dan mengamati kerumunan, kalau begitu, silakan mulai. Siapa yang akan naik ke atas panggung lebih dulu dan menantang berbagai pahlawan? Begitu dia mengatakan ini, kerumunan langsung mendidih. Begitu Master Lembah selesai berbicara, seseorang tidak bisa lagi menahannya. Kurasa aku harus pergi dulu dan meminta nasihat dari berbagai pahlawan. Seorang pria yang mengenakan baju besi perak adalah yang pertama melompat ke atas panggung, memegang pedangnya dan berteriak. Orang ini berada di tahap ke-6 dari Sky Spirit Master dan bisa dianggap ahli, tetapi di tempat kejadian, ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dari tahap ke-6 dari Sky Spirit Master. Bahkan sebelum orang ini bisa berdiri kokoh di atas panggung, sebuah pedang terbang-terbang dari bawah panggung mengarah langsung ke jantungnya. Pria itu buru-buru memblokir, dan dengan dentang, pedang terbang itu terlempar. Kemudian, sesosok bergegas dari bawah panggung, meraih pedang terbang, dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Keduanya bertarung. Dentang-dentang-dentang, suara berlanjut, dan Ki yang dalam meluap ke segala arah. Suat diskorse arena sangat besar, tetapi mereka berdua gesit dan cepat, terkadang berlari ke barat, terkadang berlari ke timur, membuat penonton terpesona. Ketika mereka berdua menggunakan keterampilan mendalam mereka, pedang Ki yang kacau segera pecah di mana-mana, terbang ke mana-mana, sejumlah besar pedang Ki menghantam lapisan penutup Ki biru air yang mengelilingi arena wacana pedang, dan sepenuhnya diserap oleh penutup Ki. Melihat ini, semua orang langsung mengerti arti dari Ki cover. Jika bukan karena penghalang ini, tempat sekecil itu tidak akan cukup untuk dilawan oleh penggarap roh. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat, dengan kematian satu orang. Tidak ada pihak yang menahan diri, dan kedua belah pihak saling membunuh dengan sikap tidak berhenti sampai salah satu pihak mati. Tidak ada belas kasihan, apalagi simpati. Ketika darah salah satu dari mereka berceceran di seluruh panggung, ada keributan lain di bawah SWAT di Skor C Arena. Keterampilan pedangmu biasa-biasa saja. Menurut pendapatku, kamu hanyalah seorang badut. Rasakan kekuatanku, penguasa pedang tiga matahari. Teriakan meledak, dan orang lain bergegas ke atas panggung. Pertempuran menjadi semakin intens. Suyun bersandar di dinding lembah, pandangannya tertuju pada pertempuran di SWAT di Skor C Arena. Meskipun pertempuran beberapa orang tidak sedap dipandang, sebagian besar pertempuran dunia pedang layak untuk ditonton. Orang-orang di dunia pedang semuanya menggunakan pedang sebagai seni bela diri mereka, dan menghabiskan seluruh hidup mereka mempelajari teknik pedang. Pemahaman mereka tentang pedang pasti melampaui ranah manapun di alam surga segudang, dan tidak bisa diremehkan. Untuk bisa menyaksikan begitu banyak elit pedang bertarung, Suyun merasa perjalanan ke dunia pedang ini tidak sia-sia. Aku ingin tahu kejutan macam apa yang akan diberikan oleh sekte pedang terkenal di dunia pedang, sekte pedang naga, padaku. Tatapan Suyun menyapu Longguang Song dan yang lainnya di kejauhan, hatinya dipenuhi kegembiraan, saat dia melihat mereka dengan antisipasi. 712. Bang! Suara teredam meledak di SWAT di Skor C Arena. Sesosok berguling beberapa kali di SWAT di Skor C Arena, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Wajahnya berlumuran darah, dan bekas luka pedang menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan sebelum dia bisa merangkak, pedang tajam menembus kepalanya, langsung ke tenggorokannya, dan menembus tubuhnya. Kematian yang tragis. Pendekar pedang ahli lainnya telah meninggal secara tragis. Namun, menghadapi pemandangan yang begitu kejam, terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan, tidak ada yang merasa takut. Sebaliknya, mereka menjadi lebih bersemangat. Ki pedang, ki darah, dan niat membunuh di atas panggung seperti afrodisiak paling kuat, merangsang hormon dalam tubuh mereka, merangsang darah mereka, dan merayu semangat juang mereka. Semua orang berteriak keras, pedang di punggung dan pinggang mereka bergetar, dan mata beberapa pendekar pedang bahkan memerah. Bagus bunuh. Bunuh yang bagus. Terus bunuh. Itu serangan pedang yang indah. Semua orang berteriak sekuat tenaga. Kelompok orang gila macam apa mereka. Setelah satu orang terbunuh, orang lain dengan tidak sabar bergegas ke atas panggung dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang lain. Gambar pedang memenuhi seluruh SWAT di Skor C Arena. Semua orang terpesona, dan tatapan mereka mengikuti dua pedang yang terus bertabrakan. Salah satu dari mereka memegang pedang di satu tangan, sementara tangan lainnya mengaktifkan Qi yang dalam. Kakinya dekat dengan tanah, dan dia terus memutar tubuhnya, dan setiap kali tubuhnya berputar, pedangnya juga akan menari, dan pedang Qi yang melekat pada pedang akan seperti hujan, menabrak lawannya. Menghadapi serangan terkonsentrasi seperti itu, orang biasa-biasanya akan memilih untuk menghindar, tetapi selama lawan mengelak, mereka akan segera terkena serangannya, Qi yang telah diakumpulkan untuk waktu yang lama akan langsung melepaskan dinding Qi yang sangat dalam. Itu cepat dan ganas, dan ketika orang mengelak, mereka tidak akan bisa bertahan, dan Qi yang dalam sangat tajam, langsung memotong lawan. Begitu orang ini naik ke atas panggung, dia menggunakan jurus ini untuk membunuh dua orang. Arena wacana pedang diwarnai merah dengan darah, dan mayat yang rusak berserakan di mana-mana. Suyun menatap tajam, hampir setiap gerakan dan teknik pedang orang-orang yang bertarung di atas panggung terlihat jelas olehnya. Keduanya bertarung dalam kekacauan, tapi di mata Suyun, itu sangat lambat. Jika dia menggunakan teknik pedang ini, dia mungkin bisa lebih cepat. Tentu saja, dia tidak hanya fokus pada gerakan pedang, tetapi juga pada aktifasi Qi yang dalam dan distribusi energi saat dia menyerang. Ini sangat penting dalam duel antar pendekar pedang. Pedang sungai Moluo ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Satu tangan dan satu pedang, tangan adalah pedang, dan pedang adalah tangan. Satu serangan, satu pertahanan. Tidak mungkin untuk dilawan. Itu benar, terutama tangan kirinya. Ini sangat sulit dan sebenarnya bisa digunakan sebagai pedang. Saat bertarung dengan lawan, dia bisa langsung menggunakan tangannya sebagai pedang saat lawan tidak siap untuk menyerang. Kecuali jika itu adalah seniman bela diri ganda, siapa yang bisa menjaganya? Bahkan seseorang yang ahli dalam seni bela diri ganda mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Siapa yang akan waspada dengan tangan kosong? Tidak buruk. Orang-orang di samping berdiskusi dengan semangat. Suyun mengangguk sambil mendengarkan. Hari ini, pemahaman pedang Suyun dapat dikatakan telah meluas ke dunia yang sama sekali baru. Pengetahuan orang-orang di sini tentang pedang telah sepenuhnya melampaui orang-orang dari alam lain berkali-kali. Mungkin mereka bukan yang terkuat, tapi skill pedang mereka adalah yang paling baru dan aneh. Pertempuran berlanjut. Semua orang bersemangat dan bersemangat untuk pertempuran di SWOT di Skorse Arena. Hanya mereka berdua yang tetap tidak bergerak, sekokoh gunung. Salah satunya adalah Longguang Zhong dari Sekte Pedang Naga, dan yang lainnya adalah penguasa pedang dari Istana Langit Awan. Mata mereka setengah terbuka saat mereka diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Tidak ada suka atau duka di wajah mereka, juga tidak ada ombak. Mereka seperti air danau yang tenang. Mungkin di mata mereka, pertempuran orang-orang di depan mereka tidak lebih dari anak-anak yang bermain rumah-rumahan dan tidak terlalu menarik. Pertempuran itu berlangsung sepanjang hari. Ketika mayat menumpuk di SWOT di Skorse Arena, Mighty SWOT Valley Lord akhirnya berdiri dan menghentikan kompetisi. Jika dia tidak membersihkannya, SWOT di Skorse Arena akan penuh dengan mayat. Persaingan beristirahat selama enam jam, memungkinkan orang-orang di lembah pedang perkasa untuk membersihkan medan perang. Meski mereka telah kehilangan banyak orang dalam kompetisi, tidak ada yang merasa itu kejam atau menyedihkan. Lagipula, jiwa mereka belum dihancurkan oleh pihak lain. Tubuh mereka telah hancur, dan hanya kultivasi mereka yang lumpuh. Selain itu, orang-orang di dunia pedang sangat acuh-ta'acuh terhadap hidup dan mati. Dalam hati mereka, hanya duel yang unggul. Dan pada hari ini, orang-orang dari Istana Langit Awan dan Sekte Pedang Naga tidak mengirim siapapun, menyebabkan banyak orang yang telah menunggu pertempuran antara dua sekte besar menjadi sangat kecewa. Selama istirahat, sebagian besar orang berbicara tentang pertempuran, sementara Suyun memejamkan mata dan memikirkan proses pertempuran orang-orang itu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara bel yang dalam sekali lagi berdesir di arena wacana pedang. Semua orang melihat ke atas dan melihat Fali Master berdiri sekali lagi dan mendarat di suot diskorse arena. Dia berseru, wacana pedang berlanjut. Saat suaranya jatuh, itu sekali lagi menyulut seluruh mighty suot Fali. Teriakan terus terbang. Orang yang memenangkan pertandingan sebelumnya langsung melompat ke atas panggung dan mengayunkan pedangnya. Dua pendekar pedang segera menyerbu dari bawah. Melihat mereka berdua bertarung untuk menjadi yang pertama, sepertinya mereka berdua ingin memimpin. Namun, bahkan sebelum mereka berdua bisa naik ke atas panggung, pedang kiemas menembus tubuh mereka. Darah segar melayang ke tepi arena wacana pedang, dan kemudian dua mayat sedingin es mendarat di sisi arena wacana pedang. Melihat lebih dekat, orang yang menyerang sebenarnya adalah seseorang dari sekte pedang naga. Adegan itu segera menjadi gempar. Suyun membuka matanya lebar-lebar, dan menatap murid dari sekte pedang naga yang bergegas ke atas panggung. Pedang kie tadi sangat tajam, dan bisa dikatakan setara dengan spirit lor kie. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari swift wind spirit kie. Apakah ini kie mendalam khusus dari sekte pedang naga? Suyun berpikir. Saat murid dari sekte pedang naga, Limu, bergegas ke atas panggung, dia segera mengangkat pedangnya dan menebas. Pedangnya terbuka dan tertutup, menari dengan cepat, kiemas yang dalam menari di atas pedang sedingin es, seperti naga emas yang sangat menawan menerkam lawannya. Lawan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bayangan pedang tumpang tindih dan tarian pedang sangat cepat, tetapi bahkan tidak bisa menembus pedang kiemas. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah, dan dalam sekejap, lawannya berada di atas angin. Seruan bisa terdengar tanpa henti. Apakah ini pedang naga kie dari sekte pedang naga? Sangat kuat. Semua orang menghela nafas. Murid dari sekte pedang naga berteriak keras, naga di atas pedang tampak mengaum dengan marah, pedang tajam itu bergetar hebat, dan suara pedang yang menangis memenuhi langit. Sinar cahaya kemasan menghancurkan kie yang dalam pada pedang spirit cultifator, dan menembus dadanya dengan kecepatan kilat. Tubuh orang itu bergetar, dan serangannya tiba-tiba berhenti. Dia membeku di tempat. Setelah itu, Limu terbang dan menebas. Pedang tajam itu menebas dari kepala hingga selangkangannya. Seluruh tubuhnya dipotong menjadi dua, dan dia mati di tempat. Kemenangan penuh. Mudah dibunuh. Mata semua orang di bawah panggung menyala, mereka benar-benar yakin dengan keterampilan pedang dari sekte pedang naga. Limu mencabut pedangnya, dia bahkan tidak melihat lawan di belakangnya, tatapannya menyapu orang-orang di bawah SWAT di Skorset Arena, dan matanya akhirnya mendarat di Cloud Heavenly Palace. Provokasi. Sebuah provokasi telanjang. Limu sudah menyatakan perang di Cloud Heavenly Palace. Mungkinkah dendam antara Cloud Heavenly Palace dan sekte pedang naga akan dimainkan di SWAT di Skorset Arena? Melihat sikap Limu, orang-orang dari Cloud Heavenly Palace tentu saja sangat marah, dan segera, ada orang yang ingin bergegas keluar dan bertarung dengannya di SWAT di Skorset Arena. Namun, SWAT Lord dengan lembut mengangkat lengannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan tidak sabar, biarkan saja dia. Saat suaranya memudar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa SWAT Lord akan memilih untuk menghindari pertempuran saat ini. Apa itu? Apakah semua orang di Cloud Heavenly Palace pengecut? Segera, seseorang tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan berteriak keras. Setelah diperiksa lebih dekat, orang yang berbicara adalah seseorang dari sekte naga dan pedang. Apakah tamu, orang-orang dari Cloud Heavenly Palace sangat marah? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan dengan jelas? Apakah saya perlu memulangi diri saya sendiri? Pengecut, jika Anda memiliki kemampuan, naik dan bertarunglah dengan kakak senior kami li muh selama 300 ronde. Anda, Zhang Fei, jangan katakan lagi, biarkan saja mereka. SWAT Lord berteriak lagi. Ketika orang-orang Cloud Heavenly Palace mendengar ini, mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan menutup mulut. Tindakan Cloud Heavenly Palace secara alami menyebabkan ledakan ejekan dari orang-orang dari sekte naga dan pedang. Permusuhan antara kedua sekte itu sudah berlangsung lama, dan orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa. Namun, semua orang masih menantikan pertarungan antara orang-orang dari sekte naga dan pedang. Karena Cloud Heavenly Palace menghindari pertempuran, yang lain hanya bisa naik panggung untuk menantangnya. Namun, kekuatan absolut limu telah menakuti banyak orang, dan beberapa orang yang berpikir bahwa mereka tidak dapat melawannya telah memutuskan untuk menyerah pada kompetisi wacana pedang tahun ini. Mereka tidak mau menghancurkan tubuh mereka dan kehilangan kultivasi mereka demi jubah suci langit jernih, itu tidak sepadan, dan mereka mungkin tidak bisa mendapatkan jubah suci langit jernih jika mereka naik. Setelah menunggu lama, seseorang akhirnya naik untuk bertarung. Namun, pedang naga kilimu yang padat dan kuat bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa. Orang itu hanya naik panggung selama beberapa lusin nafas sebelum kepalanya dipenggal dan dia meninggal. Setelah itu, lingkungan suat diskorse arena menjadi sunyi-senyap. Limu memegang pedangnya yang berlumuran darah dan berdiri di samping patung itu, dengan dingin menatap orang-orang di bawah. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Apakah tidak ada yang naik panggung untuk menantangku? Melihat bahwa tidak ada gerakan dari bawah panggung, jejak kekecewaan melintas di mata Master Lembah saat dia berdiri dan berteriak. Namun, tidak ada tanda-tanda siapapun yang datang. Saat limu melihat pemandangan ini, niat membunuh di matanya langsung menghilang hingga 30%. Sudut mulutnya meringkuk saat dia tertawa rendah dan puas diri. Tuan pedang. Orang-orang Cloud Heavenly Palace tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Biarkan dia. Jangan gegabuh. Swatlord masih tenang dan acu-ta'acu saat dia berbicara. Tapi, mungkinkah kita harus menonton ketika orang-orang dari sekte naga dan pedang mengambil jubah suci langit cerah? Zhang Fei berkata dengan penuh kebencian. Ambil itu. Swatlord mengungkapkan senyum menghina. Mereka tidak bisa mengambilnya. Kalian semua hanya perlu tenang dan menonton. Ada begitu banyak orang yang berkumpul di sini, dan ada banyak orang yang cakap. Apapun yang terjadi, bukan gilirannya untuk mengambil harta itu. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di Cloud Heavenly Palace menjadi sedikit tenang. Karena Swatlord tidak terburu-buru, tidak ada gunanya bagi mereka, sebagai murid, untuk tidak sabar. Mereka hanya bisa menonton. Menabrak. Pada saat ini, sesosok akhirnya muncul dari bawah. Orang ini mengenakan jubah panjang dan memegang desolator di tangannya. Sosoknya anggun dan anggun saat ia mendarat langsung di Swatdiskorce Arena. Semua orang berpaling untuk melihat. Apakah itu Lu Xiao, yang menduduki peringkat ke-17 dalam daftar pedang pahlawan? Kerumunan meledak menjadi gempar. Pakar dari daftar pedang pahlawan akhirnya bergerak. 713. Daftar Pedang Pahlawan Itu adalah daftar yang menghitung para jenius muda yang berbakat dan kuat dalam 500 tahun terakhir di dunia pedang. Meskipun orang-orang dalam daftar adalah semua orang yang secara bertahap mengungkapkan bakat mereka dalam 500 tahun terakhir, setiap keberadaan dalam daftar dapat dianggap sebagai tiran. Tidak ada yang berani meremehkan spirit cultifator tingkat puncak, dan masa depan semua orang tidak terbatas. Saat Lu Xiao naik ke atas panggung, kegemparan tidak ada habisnya. Setelah lima napas waktu, orang-orang di sekitar Swatdiskorce Arena semuanya membicarakan tentang Lu Xiao, dan mata mereka semua tertuju pada Lu Xiao. Limu, yang baru saja memandang rendah semua orang, segera terlempar ke belakang pikiran semua orang. Ketika Lu Xiao naik ke atas panggung, desolator di tangannya memutar ujung jarinya, dan menatap orang di depannya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saya Lu Xiao. Salam, sesama pendekar pedang dari sekte pedang naga. Lu Xiao menangkupkan tinjunya. Seseorang dari daftar pedang pahlawan. Mata Limu membeku, kapan kamu masuk peringkat? 12 tahun yang lalu. Sudah lama. Limu perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan sedikit kie emas yang mendalam meluap dari pedangnya, kalau begitu biarkan aku merasakan betapa kuatnya kalian dari daftar pedang pahlawan. Ayo. Rekan pendekar Limu benar-benar tidak sabar. Saya melihat bahwa Anda telah bertarung beberapa putaran berturut-turut dan juga lelah. Anda harus tenang dan menunggu Anda memulihkan Ki yang dalam sebelum bertarung lagi. Jika tidak, orang lain akan mengatakan bahwa saya, Lu Xiao, telah menang secara tidak adil. Jika itu masalahnya, maka saya akan mempermalukan tiga kata, daftar pedang pahlawan. Lu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, matanya penuh percaya diri. Mendengar itu, Limu menjadi marah, orang-orang dari sebelumnya dibunuh begitu saja, mereka tidak mengkonsumsi banyak Ki yang dalam. Dalam keadaanku saat ini, membunuhmu seperti menghancurkan semut. Jangan mengira aku takut padamu hanya karena kamu ada di daftar pedang pahlawan. Ambil ini. Dengan mengatakan itu, Limu melompat, Ki yang dalam di sekujur tubuhnya meletus, dan menerkam ke arah Lu Xiao. Lu Xiao berdiri di posisi semula, diam-diam memperhatikan Limu bergegas mendekat. Dia tidak sabar atau bingung, dan senyum di wajahnya sepertinya memberitahu semua orang bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Ketika dia mendekat, tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Sinar pedang meledak dari jarinya dan menutupi Limu dalam bentuk kipas. Limu segera mengelak. Lu Xiao juga bergerak saat ini. Tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia memilih untuk menghindar. Dia mundur jauh ke tepi SWAT Discourse Arena, lalu mencubit Desolator di tangannya dan meniupnya. Wow! Gelombang suara seruling sedih dan samar menyebar ke segala arah dari SWAT Discourse Arena. Suaranya melayang keluar, dan lingkaran riak hijau muda melayang keluar dari Desolator, menutupi seluruh SWAT Discourse Arena dalam sekejap mata. Semua orang terkejut, orang-orang dari sekte pedang naga buru-buru melihat ke arah Limu. Ketika riak-riak itu bertabrakan dengan tubuh Limu, mereka tidak membahayakannya sama sekali. Sebaliknya, mereka meninggalkan lapisan aura hijau muda di tubuhnya. Aura ini seperti hujan, menodai seluruh tubuhnya. Limu panik. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan luka, juga tidak merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak tahu untuk apa aura itu, jadi dia segera mundur. Hah, takut. Elefe Xiao mencibir, meletakkan Desolator, mengulurkan tangannya, dan mengaitkan jarinya ke arah Limu, berkata, Ayo. Melihat pihak lain bertindak begitu arogan, Limu merasakan gelombang kemarahan. Dengan geraman rendah, dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Ini adalah provokasi yang tidak bisa ditoleransi. Orang-orang di bawah panggung tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Hanya berdasarkan mentalitas mereka, Elefe Xiao lebih unggul. Ki yang dalam Limu gelisah, seperti banjir yang melonjak, itu mengalir keluar dari tubuhnya menuju pedang di tangannya. Tetapi saat Ki yang dalam meninggalkan tubuhnya, tubuhnya segera meledak, seluruh tubuhnya terbang mundur, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Hah. Seruan dari bawah berlanjut. Serangan balik dari Ki yang dalam. Ini sepertinya merupakan reaksi dari Ki yang dalam. Tapi mengapa ada reaksi dari Ki yang dalam? Mungkinkah itu terkait dengan aura aneh itu? Limu berdiri dengan susah payah. Dia melihat ke bawah dan menemukan ada lubang besar di telapak tangannya yang memegang pedang. Kulit di sekitarnya pecah-pecah, dan bahkan tulang-tulangnya pun mengendur. Gerakan macam apa ini? Limu benar-benar terkejut. Jejak niat membunuh melintas di mata Elefe Xiao, dan dia segera bergegas ke depan, sebuah gerakan yang dapat memenggal kepalamu. Saat suaranya jatuh, dia memegang desolator dengan kedua tangan, dan dengan menggoyangkan lengannya, dia mengeluarkan pedang dari desolator dan menebas ke arah Limu. Limu terkejut, dia segera mengeluarkan harta sihirnya untuk diblokir, tetapi pada saat harta sihir itu muncul, tepat ketika Qi yang dalam akan mengaktifkan harta sihir, harta sihir itu meledak lagi, dan tangan yang memegang harta sihir itu. Langsung hancur berkeping-keping. Dia terkena ledakan dan mundur beberapa langkah. Sudah terlambat untuk bertahan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, Xiao Jian milik Lu Xiao telah menebas. Of! Pedang tajam dan ramping ditebas dari atas kepalanya. Dia dipotong menjadi dua dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Teknik kejam dan aneh seperti itu menyebabkan lingkungan suat di Skorse Arena dipenuhi dengan terengah-engah. Kuat! Itu tidak hanya kuat, itu sangat kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Limu, seorang ahli dari sekte naga dan pedang, dipukul sampai pada titik di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Elefe Xiao tidak menggunakan gerakan mewah, juga tidak menggunakan tinta apapun. Dia menemukan kesempatan untuk membunuh. Ekspresi Long Guangzong sangat jelek. Melihat ke arah Elefe Xiao yang tersenyum puas di suat di Skorse Arena, niat membunuh secara bertahap muncul di matanya. Bajingan, Anda benar-benar berani membunuh seseorang dari sekte pedang naga saya, saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Balaskan kakak senior Limu, bunuh orang ini. Murid-murid sekte naga dan pedang sangat marah, mereka meraung keras, berharap mereka bisa bergegas dan membunuh Elefe Xiao. Seorang murid bersiap untuk bergegas ke suat di Skorse Arena untuk bertarung dengan Elefe Xiao, tapi dia dihentikan oleh Long Guangzong. Jangan bertindak sembarangan, kamu bukan tandingannya. Long Guang berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi, tenang, siapapun yang berani naik ke atas panggung, aku akan membunuhnya. Long Guangzong mengeram dengan tidak sabar. Ketika orang-orang dari sekte naga dan pedang mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala. Dengan orang-orang dari sekte naga dan pedang bertingkah seperti ini, pihak Cloud Heavenly Palace akan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Haha, mengapa orang-orang dari sekte naga dan pedang takut? Bukankah kalian semua sangat mampu? Lanjutkan. Bukankah kamu tidak terkalahkan? Bagaimana Limu mati? Haha, apakah kalian tidak cukup baik? Apakah kamu hanya tahu cara berbicara? Hahaha. Suara ejekan tidak berhenti, menyebabkan orang-orang dari sekte naga dan pedang mengertakkan gigi karena marah. Elefe Xiao dengan mudah membunuh Limu, memukau semua orang. Untuk sesaat, seluruh adegan terdiam, dan tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Suyun menatap Xiao Jian, dan berpikir sejenak. Meskipun dia tidak tahu jenis Qi apa itu, ada satu hal yang dia yakini. Begitu dia ternoda oleh Qi yang dalam ini, dia pasti tidak bisa membiarkan Qi yang dalam di tubuhnya meninggalkan tubuhnya. Tampaknya begitu Qi-nya yang dalam bersentuhan dengan Qi ini, itu akan segera meledak. Dapat dikatakan bahwa sekali Qi ini menyentuh tubuhnya, kekuatannya yang dalam akan lumpuh. Dalam pertarungan, tidak ada cara lain selain bertarung satu lawan satu. Suyun memandangi dua pria dan seorang wanita yang ditemuinya di jalan, hanya untuk melihat mereka menatap Elefesiao dengan ekspresi jelek, tidak ada yang berani naik. Setelah menonton pertandingan ini, mereka harus mengetahui perbedaan antara mereka dan para ahli ini. Bolehkah saya bertanya apakah ada pahlawan lain yang mau menantang saya? Penguasa Lembah Pedang Perkasa Meraung. Orang-orang di bawah saling memandang, tetapi tidak ada yang muncul. Ini membuat Mighty Sword Valley Lord merasa agak canggung. Oh, tidak ada yang mau berdebat denganku. Dengan cara ini, jubah suci langit jernih ini hanya bisa menjadi milikku. Elefesiao tersenyum, lalu berbalik dan mengangguk ke arah Mighty Sword Valley Lord. Kabut yang tidak terdeteksi melintas melewati mata Mighty Sword Valley Lord. Dia tidak segera menyerahkan jubah suci langit jernih kepada Elefesiao, tetapi ragu sejenak sebelum berteriak lagi, tidak ada yang berani bertarung. Lalu, apakah kalian semua berencana untuk memberikan Clear Sky Holy Robe kepada Lord Elefesiao? Suyun menekan pedang kematian di sampingnya, dan perlahan menutup matanya, tidak melihat ke atas panggung. Namun, setelah beberapa saat, sebuah suara akhirnya terdengar dari kerumunan. Jubah suci langit jernih adalah benda suci. Jika kita memberikannya ke tempat sampah, bukankah itu akan menyanyiakan benda suci ini? Saat suaranya memudar, sesosok-sosok langsung muncul di Sword Discourse Arena. Ketika penguasa lembah pedang perkasa melihat ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera mundur dari Sword Discourse Arena dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Elefesiao menatap orang yang datang. Itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam dan topi bambu. Dia kemudian tertawa ringan, siapa kamu? Anda benar-benar berani menantang seseorang dari daftar pedang pahlawan. Namun, Luciao, yang berada di peringkat ke-17, hanyalah tikus di mataku. Kenapa aku tidak berani menantangnya? Setelah pria itu selesai berbicara, dia melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Dia kemudian mengeluarkan pedang bermata biru dari pinggangnya, mengarahkan ujung pedang ke Elefesiao, dan mendengus pernahkah kamu mendengar tentang pedang tuli. Saat suara-suaranya memudar, kerumunan di bawah menjadi gempar. Kerumunan yang awalnya sepi segera meluap. Pedang tuli, wajah Elefesiao segera membeku, kamu adalah pedang tuli peringkat ke-13, Mofei. Setidaknya kamu memiliki pengetahuan. Mofei berkata dengan acu-ta'acu, keberadaan belaka di peringkat ke-17, bagaimana Anda berani menjadi begitu sombong di sini. Hari ini, saya akan mengajari Anda cara menggunakan pedang. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergegas. Elefesiao tampak sedikit bingung saat dia dengan cemas memblokir serangan Xiaojian. Perbedaan kekuatan antara Mofei dan dia tidak terlalu besar, tetapi pihak lain berada di peringkat 4 tempat lebih tinggi darinya. Dia percaya bahwa kekuatannya lebih rendah dari pihak lain, dan tekanan tak terlihat muncul di dalam hatinya, menyebabkan dia tanpa sadar panik. Pedang terbang itu menebas Lu Xiao. Yang mengejutkan adalah tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang tidak stabil. Sebaliknya, itu terus-menerus bergetar dan bergoyang. Apakah ini orang yang menggunakan pedang? Kenapa dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan mantap? Banyak orang yang tidak mengerti Mofei memiliki banyak raguan di hati mereka. Ada apa dengan orang ini? Mengapa tangannya selalu gemetar, dan pedang yang dia tebas tidak memiliki banyak kekuatan? Apakah dia benar-benar seseorang didaftar pedang pahlawan? Pandangan bingung keluar dari sisi Suyun. Dia menoleh dan melihat dua spirit cultifator sedang berbicara. Tentu saja dia adalah seseorang didaftar pedang pahlawan. Kamu tidak mengerti pedang tuli, kamu juga tidak tahu betapa hebatnya teknik pedangnya. Alasan mengapa dia disebut pedang tuli adalah karena ini. Lengannya bergetar untuk membuat pedang bergetar, dan ketika pedang bergetar, itu akan menghasilkan teriakan pedang yang aneh. Ketika teriakan pedang menyebar di udara, itu akan mengalir ke telinga orang lain, menyebabkan mereka kehilangan pendengaran pada awalnya, dan setelah beberapa saat, mereka kehilangan pendengaran. Akan berhalusinasi. Pada akhirnya, itu bahkan akan menyebabkan otak mereka sendiri mati. Dan ketika pedang menyentuh lawan, kekuatan aneh ini akan menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya dia disebut pedang tuli. Dikatakan bahwa pedang tuli dapat dengan mudah mengalahkan binatang roh, dan bahkan keberadaan kaisar roh tidak kebal terhadap teknik pedang yang begitu menakutkan. Jadi begitu, pria itu mengangguk. Su Yun tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Orang-orang di papan peringkat pedang pahlawan semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka semua jenius dengan bakat dan keterampilan luar biasa. Jika dia bisa bertarung dengan orang-orang ini, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Tangan Su Yun tidak bisa membantu tetapi menekan pedang maut di sampingnya. 714. Dentang. Dentang. Pu Chi. Pu Chi. Pertempuran di suot diskorse arena sangat sengit. Lu Xiao terpaksa mundur selangkah demi selangkah, tidak mampu membalas. Dalam waktu kurang dari selusin napas waktu, dia dipaksa ke tepi arena wacana pedang. Saat ini, Lu Xiao dalam keadaan menyesal. Seluruh tubuhnya ditutupi bekas luka pedang, dan darah mewarnai jubahnya menjadi merah. Qi yang dalam di tubuhnya juga berantakan, terlihat sangat menyedihkan. Dia memegang Xiao Jian dan terengah-engah sambil menatap orang di depannya. Dia merasakan sakit kepala yang membelah dan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Bahkan pandangannya sudah mulai kabur. Dia sudah sangat terkorosi oleh Diff Swat. Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Eleve Xiao dengan mudah mengalahkan Limu, tetapi melawan pedang tuli dan mortar terbang, dia adalah Limu yang lain. Aku tidak pernah mengira orang-orang di daftar pedang pahlawan akan memiliki peringkat yang sama, tetapi kekuatan mereka akan seperti langit dan bumi. Aku ingin tahu seberapa kuat ahli nomor satu itu. Dia pasti seorang ahli yang kekuatan bertarungnya berperingkat jutaan. Orang-orang di bawah semua berdiskusi. Semua orang hampir yakin bahwa Lu Xiao akan kalah, dan Mo Fei akan memenangkan pertandingan ini tanpa ketegangan. Su Yun menatap Swat di Skor Se Arena, tidak ada artinya. Dalam situasi seperti ini, jika Lu Xiao masih tidak dapat mempertahankan keadaan pikirannya dan menstabilkan keadaan pikirannya, maka dia pasti akan kalah. Bahkan jika dia diberi harta sihir terkuat di dunia, dia tetap tidak bisa mengalahkan Mo Fei. Tidak ada alasan lain. Dalam hal momentum dan mentalitas, Lu Xiao mengalami kekalahan telak. Sama seperti Lu Xiao dan Limu sebelumnya, Lu Xiao lebih kuat dari Limu, jadi dia sangat yakin bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, ketika Mo Fei mengumumkan nama dan peringkatnya di daftar pedang pahlawan, Lu Xiao menjadi panik. Keyakinannya terguncang, dan dengan kekuatan Mo Fei, mentalitas Lu Xiao berangsur-angsur runtuh, dan pertempuran berubah menjadi seperti ini. Dalam kompetisi pendekar pedang, mentalitas seseorang sangatlah penting. Seringkali, hati yang kuat dapat memberikan bantuan tak terduga kepada pendekar pedang. Ini juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Menabrak. Pada saat ini, suara ringan terdengar. Setelah itu, sekuntum bunga mekar di kerumunan. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat Kin Hong San yang berdiri di tengah kerumunan tiba-tiba membuka payung merahnya. Orang-orang di sekitarnya merasa itu aneh, tetapi mereka melihatnya tanpa ekspresi menatap orang-orang di suat diskorse arena, tangannya mencengkeram gagang payung dengan erat. Melihat itu, mata Su Yun membeku. Mungkinkah, Kin Hong San ini akan bergerak lagi. Namun, di bawah pengawasan banyak ahli, dia masih berani bertindak sembarangan. Tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan kedai minuman. Orang-orang di sekitar kedai semuanya adalah penonton, tetapi tidak hanya ada penonton di sini, ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka ditemukan, hanya kematian dan kehancuran yang menunggu mereka. Hei kamu lagi ngapain? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari kerumunan. Orang-orang di sekitar bingung. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat seorang kultifator wanita berbaju hijau berbalik dan memelototi seorang kultifator laki-laki di belakangnya. Wajah kultifator laki-laki itu penuh dengan keraguan dan kebingungan. Dia menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Apa yang terjadi padaku? Kau masih tidak mau mengakuinya. Anda tahu betul apa yang baru saja Anda lakukan? Dan penggarap roh perempuan mengungkapkan ekspresi marah, wajahnya memerah. Para pengamat sangat bingung, tetapi beberapa yang lebih imajinatif sudah membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Apa lagi yang bisa terjadi ketika mereka melihat seorang wanita marah pada seorang pria? Dentang. Pada saat ini, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Kultifator wanita tiba-tiba mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan menebas kultifator laki-laki tanpa mempedulikan hal lain. Jelas, dia telah mengamuk karena penghinaan. Reaksi pembudidaya laki-laki juga tidak lambat. Dia dengan cepat mengelak dan menghindari pedang kultifator wanita seperti kelinci. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kultifator wanita menjadi marah karena terhina. Dia mengaktifkan kekuatan yang dalam dan menebas secara acak, menyebabkan pedang ki menembak ke segala arah. Kerumunan segera menjadi gelisah. Apa yang telah terjadi? Kepala lembah pedang perkasa melihat ke arah kerumunan yang kacau dan dengan cepat berteriak, cepat lihat. Ya, Tuan Lembah. Orang-orang dari Lembah Pedang Perkasa berteriak dan bergegas. Mereka dibagi menjadi dua kelompok dan mengusir masa. Kemudian, salah satu dari mereka menaklukkan pembudidaya perempuan dan yang lainnya menaklukkan pembudidaya laki-laki. Semua orang berhenti. Penguasa Lembah Pedang Perkasa berjalan mendekat, memandangi kultifator wanita yang marah, dan bertanya, kalian berdua, apa yang terjadi? Mengapa Anda menyebabkan masalah di Lembah Pedang Perkasa? Orang ini tidak tahu malu, dia benar-benar berani melecehkanku. Kultifator wanita itu berkata dengan marah. Bagaimana Anda bisa memfitnah saya? Kultifator laki-laki segera menjadi cemas, kami para kultifator menahan keinginan kami dan mengembangkan karakter kami. Bagaimana kami bisa melakukan hal yang tercelah seperti itu? Tidak peduli seberapa lapar dan hausnya aku, bagaimana bisa aku bertindak sembrono di tempat seperti ini? Teman pedang ini benar, kami bukan orang biasa. Bahkan jika teman pedang ini mengagumimu, dia pasti tidak akan melakukan hal yang bahkan tidak akan dipedulikan oleh manusia. Teman pedang ini, apakah Anda salah dan salah dituduh? Tuan Lembah Pedang Perkasa berkata dengan suara yang dalam, kali ini, arena pahlawan telah mengundang semua orang bijak terkenal dan eksistensi agung. Kami bukan orang biasa, bahkan jika teman pedang ini mengagumimu, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku, aku. Kultifator wanita membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Semuanya, ini adalah Lembah Pedang Perkasa, saya harap semua orang dapat memberikan wajah orang tua ini dan berhenti berdebat. Masalah ini selesai, jika semua orang terus mengacau, lelaki tua ini hanya bisa meminta semua orang untuk pergi. Kepala Lembah Pedang Perkasa berteriak. Bagaimana dia bisa memberikan dua wajah ini ketika mereka bermain-main di sini? Terlebih lagi, mereka hanyalah dua pembudidaya nakal tanpa nama. Jika bukan karena semua orang menonton, dia benar-benar akan mengusir mereka berdua. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tidak berani bersuara. Pendekar Pedang dari Mighty Sword Valley langsung pergi. Ketertiban secara bertahap dikembalikan ke tempat kejadian. Tetapi pada saat ini, gelombang kegemparan dan seruan terdengar dari sekitar Sword Discourse Arena. Kepala Lembah Pedang Perkasa tegang, dia dengan cemas melihat ke arah Sword Discourse Arena, hanya untuk melihat bahwa hasil pertempuran telah diputuskan, Xiao Jian, yang mundur selangkah demi selangkah, berada dalam keadaan menyesal, telah benar-benar memenggal kepala pedang tuli. Lu Xiao terengah-engah, memegang pedang di satu tangan dan kepala di tangan lainnya. Wajahnya sangat pucat, dan ada rasa takut yang mendalam di kedalaman matanya. Namun dengan sangat cepat, ketakutan ini berubah menjadi fanatisme yang histeris. Dia tertawa, tertawa, tertawa histeris. Banyak orang tercengang. Tiba-tiba, bagaimana Lu Xiao, yang tidak beruntung, membunuh lawannya. Perhatian semua orang terfokus pada keributan di sini, tetapi mereka mengabaikan persaingan. Namun, ada satu orang yang tatapannya selalu tertuju pada Sword Discourse Arena, dan itu adalah Su Yun, yang berada di sudut. Qin Hongfan sudah siap untuk bergerak. Keributan yang lain tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Dan ketika perhatian semua orang tertarik oleh kultifator wanita, Qin Hongfan bergerak. Semua ki di tubuh Lu Xiao langsung dihilangkan, dan untuk beberapa alasan, dia terkena serangan diam-diam. Tangannya yang memegang pedang tiba-tiba dipotong, hampir tanpa peringatan apapun, dan banyak orang berpikir bahwa Lu Xiao yang melakukannya. Tapi Su Yun sangat yakin bahwa ini pasti bantuan Qin Hongfan. Lu Xiao sudah lama kehilangan kemampuan untuk melawan Mo Fei, apalagi membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Xiao benar-benar membunuh Mo Fei, itu tidak mungkin. Apa yang baru saja terjadi? Suara bingung dan ragu naik dan turun dari kerumunan. Meski banyak orang bingung, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Tidak ada yang meragukannya. Mungkin tidak banyak penonton yang menyadari bahwa kemenangan Lu Xiao sebenarnya karena bantuan Qin Hongfan. Mungkin selain Su Yun, ada beberapa orang yang menyadarinya, tapi mereka tidak akan menunjukkannya. Lagi pula, tidak ada bukti, jadi meskipun mereka mengatakannya dengan lantang, itu tidak akan berguna. Terkadang, hidup begitu tidak berdaya, aturan dipertahankan oleh semua orang, tetapi ketika semua orang melanggarnya, perlindungan Anda seringkali tidak berdaya dan tidak berguna. Lu Xiao melemparkan kepalanya ke Swat di Skor Se Arena, menarik nafas dalam-dalam, dan dengan cepat mengeluarkan pil dan meletakkannya di mulutnya, mencoba memulihkan sebagian kekuatannya. Namun, orang lain mungkin tidak memberinya kesempatan. Sebelum Lu Xiao bahkan bisa menarik nafas tiga kali, spirit cultifator lainnya bergegas dari bawah. Su Yun melihat, orang di atas panggung juga merupakan wajah yang familiar. Liu Yi. Itu adalah pria yang lebih tua dari dua pria dan satu wanita yang dia temui di kedai teh dan bar. Liu Yi. Ayo, jangan mempermalukan kami. Meng Kian, yang bersamanya, berteriak. Jangan khawatir, dia sudah berada di ujung tambatannya, bagaimana mungkin aku tidak mengalahkannya. Heh, di daftar pedang pahlawan. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membangun kekuatanku dan masuk ke daftar pedang pahlawan. Liu Yi menggeram, lalu mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Lu Xiao. Apakah orang ini di sini untuk mengambil keuntungan dari saya? Orang-orang di bawah panggung mendengus. Melihat itu, Su Yun diam-diam menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya mendekati kematian. Lu Xiao, yang wajahnya pucat dan terengah-engah, menoleh untuk menatap Liu Yi yang sedang bergegas mendekat. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat menjadi seringai aneh. Dia memegang erat Xiao Jian dengan kedua tangan dan melambai ke arah Liu Yi. Menabrak. Pedangki yang sangat kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Xiao Jian, bergegas ke kejauhan. Pedangki tingginya hampir 100 meter dan lebar beberapa meter, seperti gelombang-begelombang, langsung menerkam ke arah Liu Yi. Murid Liu Yi langsung melebar, dia segera memutar pedang di tangannya, mengaktifkan Qi yang dalam, dan buru-buru bertahan. Namun, serangan pedangki sangat tiba-tiba, dan tidak ada waktu untuk menghindar. Liu Yi langsung ditelan oleh pedangki, pedangki yang ganas langsung membelah suat diskorse arena, mengenai Qi di ujungnya, memasukinya, menyebabkan Qi bergetar hebat, seperti lilin tertiup angin. Orang-orang di sekitar arena wacana pedang terkejut, dan mereka semua mundur. Ketika mereka melihat arena wacana pedang lagi, mereka tidak bisa lagi melihat sosok Liu Yi. Zhong Bai dan Meng Qian tertegun. Mereka berdua melebarkan mata mereka saat mereka melihat suat diskorse arena dengan kaget. Satu gerakan untuk menghapusnya. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Tanpa metode yang berlebihan, dari depan ke belakang, tidak ada sedikitpun kekuatan ekstra. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhong Bai dipenuhi keringat saat dia menatap kosong. Saat ini, dia bukan satu-satunya yang memiliki wajah seperti itu, yang lainnya bahkan lebih. Lu Xiao dan Ji Ufei telah bertarung selama setengah hari, dan konsumsi Qi yang dalam sangat mengerikan, bagaimana dia bisa membunuh Liu Yi dalam satu gerakan. Bahkan jika kekuatan Liu Yi tidak sebaik Lu Xiao, bagaimana dia bisa terbunuh dalam satu gerakan. Apakah Lu Xiao terlalu kuat? Atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya saat bertarung dengan Ji Ufei? Tidak ada yang tahu. Apakah ini masih keberadaan peringkat ke-17 di daftar pedang pahlawan? Apakah ini masih Lu Xiao yang dikenal semua orang? Semuanya terlalu tidak biasa. Dia benar-benar kuda hitam dari turnamen pahlawan ini. Mata terkejut menatap SWAT di skorse arena. Lu Xiao berpegangan pada Xiao Jian, matanya dengan acu-ta'acu menatap kerumunan di bawah, dan berkata sambil tersenyum, pahlawan mana lagi yang ingin bertarung denganku di atas panggung. Mohon pencerahannya. Orang-orang di bawah terdiam selama beberapa detik. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang bersuara, apalagi naik ke atas panggung untuk bertarung. Siapa lagi yang bisa melawan Lu Xiao, yang kekuatannya tak terduga. Saya khawatir tidak. Oh, apakah tidak ada orang lain untuk ditantang? Melihat kesunyian di bawah, yang mulia SWAT Fali Lord juga berdiri dan berjalan ke SWAT di skorse arena. Dia berseru, jika tidak ada yang naik ke atas panggung, maka objek suci dari Clear Sky Holy Robe adalah Lu Xiao, Lu Juncai dari Heroic SWAT List. Kaca. Pada saat ini, suara ringan terdengar. Itu sangat tiba-tiba di kerumunan, dan setelah itu, gelombang keributan datang dari sekte naga dan pedang. Semua orang buru-buru melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat seseorang bergerak, selangkah demi selangkah, menuju SWAT di skorse arena. Long Guangzong. 715. Long Guangzong membawa pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin, ekspresinya serius saat dia berjalan menuju SWAT di skorse arena selangkah demi selangkah. Kerumunan secara otomatis berpisah untuk membuat jalan bagi mereka. Sepasang tatapan kaget, penuh harap, heran, dan kagum mendarat padanya. Orang-orang dari sekte naga dan pedang benar-benar bergerak. Ini tidak bisa dipercaya. Melihat tindakan Long Guangzong, Cloud Heavenly Palace sudah gempar, semuanya mengangkat kepala untuk menonton. Heh, orang-orang dari sekte naga dan pedang benar-benar tidak sabar. Jika aku adalah Long Guangzong, aku pasti akan menunggu sedikit lebih lama, menunggu para ahli ini naik dan bertarung dengan Lu Xiao, menunggu para ahli itu bertarung sampai mati, menunggu para ahli itu bertarung sampai mati, dan kemudian bergerak. Pada saat itu, semua lawan akan kelelahan, dan aku akan menunggu mereka kelelahan. Bukankah aku dapat dengan mudah merebut gelar master pedang dan mendapatkan jubah suci langit jernih? Benar, Long Guangzong benar-benar tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Orang-orang dari Cloud Heavenly Palace sedang berdiskusi. Namun, SWAT Lord hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kalian semua salah. Long Guangzong berada di atas panggung pada waktu yang tepat. Jika dia tidak naik sekarang, maka orang yang berada di atas panggung adalah aku. Saat kata-kata ini jatuh, semua orang terdiam. Tuan Pedang, apa maksudmu? Apa lagi artinya? Kekuatan Lu Xiao tidak sederhana, kamu bukan tandingannya, bisa kukatakan, bahkan jika Long Guangzong membiarkan orang-orang dari Sekten Naga dan Pedang itu naik, mereka hanya akan menyanyiakan nyawa mereka. Itu tidak ada artinya. Pada tingkat pertempuran Lu Xiao, sebagian besar orang yang hadir telah tersingkir tanpa sadar, jadi, hanya dia yang bisa melawan Lu Xiao sendirian, dan hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi begitu. Tapi jika itu masalahnya, bukankah itu terlalu mudah bagi kita? Salah satu dari mereka tertawa pelan, kekuatan Lu Xiao dan Long Guangzong tidak sederhana. Saat kedua hari mau bertarung, pasti akan ada luka. Saat Tuan Pedang kita naik ke atas panggung, siapa yang bisa mengalahkannya? Bukankah jubah suci langit jernih ini adalah milik istana surgawi awanku? Itu benar, hahaha. Sekelompok orang tertawa lagi. Namun, Sword Lord masih memiliki ekspresi berat di wajahnya. Dia melirik kerumunan dan mendengus, itu ide yang bagus, tapi apa yang bisa kalian pikirkan? Mungkinkah Long Guangzong tidak bisa memikirkannya? Apa menurutmu Long Guangzong lebih bodoh dari kalian semua? Begitu dia mengatakan ini, senyum semua orang membeku. Karena Long Guangzong berani naik ke atas panggung, maka dia secara alami akan pergi untuk jubah suci langit cerah. Jika dia tidak memiliki sarana untuk merebut jubah suci langit cerah, apakah dia akan bertarung dengan Lu Xiao tanpa hasil? Kemudian, dia menoleh dan menatap arena, perhatikan baik-baik, jangan berpuas diri, jangan terbawa suasana. Jangan lengah sebelum mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, para murid menjawab dengan suara rendah. Di arena pedang, semua orang menahan nafas dan memandangi dua orang di atas. Lu Xiao memenangkan setiap pertempuran, dan dia menang dengan cara yang membuat semua orang tercengang. Long Guangzong, seorang ahli elit dari sekte pedang naga, terkenal di segala penjuru. Pertarungan antara keduanya tidak diragukan lagi akan menjadi sangat menarik, dan itu adalah sesuatu yang dinantikan oleh banyak orang. Long Guangzong bukanlah seseorang yang setingkat dengan Liu Qi, dan mungkin, Lu Xiao tidak akan mudah dihadapi. Keduanya berdiri di atas panggung dan saling memandang. Mereka tidak banyak bicara, lalu Long Guangzong mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang Qi menyembur keluar dari platform pedang. Kosongkan dunia. Suara mendesing. Sesosok terbang melintasi cakrawala, dan dalam sekejap mata, itu sudah jauh, mendekati perkemahan kosong yang luas dan megah. Siapa ini? Beraninya kamu melanggar dan mengosongkannya? Para murid di depan pintu langsung berteriak. Ketika sosok itu mendengar ini, dia mendarat di tanah dan berdiri di depan para murid. Murid-murid ini segera menjadi gugup dan buru-buru mengeluarkan senjata mereka. Namun, ketika semua orang melihat penampilan orang yang datang, mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Penatua Luo Zizai. Seseorang berteriak tanpa sadar. Orang di sampingnya masih tidak percaya. Dia menggosok matanya dan melihat lebih dekat. Itu benar, ini aku. Pria tua berambut putih di depannya berkata tanpa ekspresi, saya ingin melihat yang mulia. Cepat pergi dan beritahu dia. Ah! Murid-murid yang menjaga pintu melebarkan mata mereka, tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Untuk apa kau ragu? Apa? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak memiliki saya, Penatua Agung, di mata Anda. Dia berkata dengan dingin. Para murid gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka buru-buru berkata dengan hormat, murid ini tidak berani. Hanya saja Penatuayu, bukankah kamu sudah? Dia sudah dibawa pergi oleh sekte tertinggi, kan? Dia mengambil alih kata-kata murid itu. Murid itu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Meskipun sekte saya memiliki dendam dengan sekte tertinggi, itu semua adalah kesalahpahaman. Sekarang setelah kita berbicara, itu tidak banyak. Jangan khawatir, sekte tertinggi tidak melakukan apapun kepada saya. Cepat beritahu yang mulia, saya ingin bertemu dengannya. Dia masih tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan masuk. Beberapa murid saling memandang dan segera berlari menuju ruang kosong. Dengan sangat cepat, berita tentang dia kembali ke sekte telah menyebar ke seluruh sekte. Gu Zizai memimpin sekelompok eselon atas yang kosong dan dengan cepat menyambut mereka. Bahkan sebelum dia bisa mencapai olah kosong, dia dihentikan oleh kerumunan. Penatua Luo Zizai. Ekspresi Gu Zizai agak jelek saat dia menatap Gu Zizai. Penatua Gu. Dia memanggil dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak dingin atau hangat. Gu Zizai menaksirnya dan berkata dengan heran, Tetua Luo, sepertinya ingatanmu sudah pulih. Tidak masalah apakah ingatanku pulih atau tidak. Yang penting aku kembali. Apakah orang-orang sekte tertinggi mempersulitmu? Tidak. Lalu mengapa mereka membiarkanmu kembali? Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Setelah saya bertemu yang mulia, saya akan menjelaskan keseluruhan ceritanya kepada semua orang. Dia ingin merasa nyaman. Gu Zizai dan yang lainnya terdiam sesaat. Mereka diam-diam bertukar pandang, lalu akhirnya menganggup dan memberi jalan. Gu Zizai dan yang lainnya segera mengikutinya ke Ola. Suasana agak menindas. Selain Gu Zizai, semua orang menundukkan kepala, terlihat sangat gugup. Namun, itu benar. Setelah sesuatu terjadi pada Gu Zizai, ada banyak orang yang ingin menendangnya saat dia terjatuh. Sekarang dia telah kembali dengan selamat, bukankah mereka akan mendapat masalah? Saat memasuki istana, seseorang dapat melihat yang mulia pakar alam kekosongan duduk tegak di kursi tertinggi. Dia dengan sungguh-sungguh menatap Gu Zizai yang berjalan selangkah demi selangkah, matanya yang dalam dengan hati-hati mengamati setiap sudut tubuhnya, tidak melepaskan satu titik pun, seolah dia ingin benar-benar melihatnya. Ekspresinya tidak berubah. Tidak ada lagi kebingungan di matanya. Yang ada hanya ketenangan dan ketenangan. Melihat perubahan ini, jejak raguan yang sulit dideteksi melintas di mata venerable emptiness realm expert. Gu Zizai dan yang lainnya memasuki aulas satu demi satu. Mereka menangkupkan tinju mereka ke arah venerable emptiness realm expert dan dengan hormat menyapa, salam, venerable emptiness realm expert. N. Yang mulia kekosongan menganggup dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia melambaikan tangannya pada Gu Zizai dan yang lainnya. Gu Zizai mengerti dan mundur ke kiri dan kanan. Dia menangkupkan tinjunya, masih berdiri di tengah istana. Penatua Zizai, suara magnet pakar alam kekosongan yang mulia melayang dari atas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Yang mulia, apakah kamu kembali dari sekte tertinggi? Sebuah cahaya melintas di mata venerable emptiness realm expert saat dia bertanya dengan suara rendah. Melapor ke Yang mulia, iya, bawah dia. Hampir segera setelah dia mengatakan ini, teriakan dingin venerable emptiness realm expert meledak. Ketika Gu Zizai dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak berani ragu dan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, saat semua orang mendekatinya, mereka diledakkan oleh ki yang sangat dalam yang keluar dari tubuhnya. Gu Zizai dan yang lainnya mundur, menatapnya dengan kaget. Ini adalah, empty heart sucking ki, yang kosong. Jika dia kehilangan ingatannya, dia akan melupakan banyak teknik-teknik yang mendalam. Dia pasti tidak tahu bagaimana menggunakan, heart sucking ki, ini. Jika dia bisa menggunakannya, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia telah mendapatkan kembali ingatannya. Mata venerable emptiness realm expert menyipit. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, saya telah memulihkan ingatan saya dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika Yang Mulia tidak peduli dengan kesalahan yang telah saya buat di masa lalu, saya bersedia melakukannya. Terus melayani Anda, saya harap Yang Mulia memberi saya kesempatan untuk menebus kejahatan saya. Oh. Jejak raguan melintas di mata venerable emptiness realm expert, Anda kembali dari sekte tertinggi dengan aman dan sehat. Bagaimana saya tahu jika Anda telah dicuci otak oleh mereka dan kembali kepada saya untuk diam-diam berhotbah. Faktanya, orang-orang dari sekte tertinggi memang ingin melakukan itu, tetapi saat mereka menanamkan apa yang disebut Dau Ilahi Tertinggi ke dalam diri saya, saya memulihkan ingatan saya. Memikirkan kebaikan yang telah ditunjukkan Yang Mulia kepada saya, saya ingin bebas dan menitikkan air mata rasa terima kasih. Saya pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan saya, jadi saya meninggalkan sekte tertinggi dan kembali mengosongkannya. Dia berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata ketika orang-orang sekte tertinggi ingin mencuci otaknya, dia ingin memulihkan ingatannya. Dia mendengus dingin dan berkata, awalnya, saya menyerahkan Anda ke sekte tertinggi untuk menyelesaikan dendam antara kedua keluarga, tetapi sekarang Anda telah meninggalkan sekte tertinggi, orang-orang dari sekte tertinggi pasti akan menyimpan kebencian di hati mereka, dan di masa depan, mereka pasti akan memandangku sebagai musuh, dan dengan cara ini, kamu sekali lagi akan membangkitkan dendam di antara kedua keluarga. Anda, jika Anda ingin bebas, Anda akan tetap menjadi pendosa yang kami bersihkan. Ini, orang-orang di sekitar saling memandang secara diam-diam. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Namun, dia membungkuk sekali lagi, dan berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Kali ini, saya tidak menemui banyak halangan ketika saya meninggalkan sekte tertinggi. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari sekte tertinggi telah mengambil inisiatif untuk membiarkan saya pergi. Mengapa? Yang Mulia kekosongan menggerakkan tubuhnya sedikit ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Karena mereka menyerah padaku. Aku tidak bisa dicuci otak oleh mereka, aku tidak bisa diserap oleh mereka, dan mereka tidak perlu memaksaku untuk tinggal di sekte tertinggi. Daripada meninggalkanku di sekte tertinggi dan menyinggung mereka, lebih baik biarkan aku pergi. Lagi pula, Yang Mulia, orang-orang dari sekte tertinggi sebenarnya sangat takut kita membersihkan mereka. Mungkin Yang Mulia tidak memahami sekte tertinggi, tetapi kenyataannya, sekte tertinggi saat ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Jika saya ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikan saya. Lebih-lebih lagi, mereka, saat ini, mereka berada dalam situasi kritis antara hidup dan mati. Bagaimana Anda bisa merawat saya? Saat suara-suaranya memudar, seluruh Aola terdiam. Yang Mulia kekosongan menatapnya, lalu berdiri dan dengan cepat berjalan turun untuk membantunya berdiri. Cepat ceritakan semuanya tentang situasi sekte tertinggi saat ini. Ekspresi Yang Mulia kekosongan sangat serius. Terima kasih telah menonton!